Pertarungan dimulai dengan duel segit antara tim Bima vs Bayangkara. Dalam pertandingan pertama, meskipun skor ketat sepanjang pertandingan, Bayangkara berhasil memenangkan pertarungan dengan skor akhir 28 banding 26. Pertandingan yang penuh dengan tekanan ini menampilkan semangat juang dari kedua tim. Tetapi Bayangkara berhasil keluar sebagai pemenang setelah mempertahankan keunggulannya hingga peluit akhir berbunyi. Tidak keraseru pertandingan kedua mempertemukan tim Rebaskom vs Bangao dalam pertarungan yang menarik. Namun Bangao tampil lebih dominan dan menguasai pertandingan sejak awal hingga akhir. Dengan performa yang mengesankan Bangao berhasil meraih kemenangan telak dengan skor akhir 5-4 banding 30. Kemerangan ini membuktikan kualitas dan kekuatan tim Bangao dalam kompetisi ini. Dalam mewawancara tim Bayangkara, Andi mengatakan pertandingan kali ini kita melakukan strategi defense dan teamwork. Defense sebagai kunci kemenangan. Dalam permainan basket tadi kami menerapkan defense yang maksimal dan teamwork. Defense maksimal itu kalau menurut saya adalah kunci dari kemenangan. Sementara itu tim Bangao Farhan menanggapi pertandingan tadi di awal game sempat kejar-kejaran. Dan di kuartal keempat kita sudah menemukan celah untuk membobol pertahanan lawan. Mungkin di awal game tadi emang kita sempat kejar-kejaran. Emang sempat taktik masih bermain di sana. Cuman di waktu masuk halftime, kuartal kekuartal keempat, kita sudah menemukan celah untuk bisa membobol pertahanannya. Jadi kita bisa memutus jauh skornya. Luar biasa sekali untuk game kedua ini di mana Bangao berhasil meraih poin 5-4 banding 32 dengan Bascom. Nah pemirsa Paltv itulah tadi liputan kita pada day 2 PBL Cup 2024. Saya Rara Efisrah bersama jurukamera Brian mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan tetap saksikan showtime basketball setiap minggu pukul 22.30 Onion Paltv memang punya kita. Akhir kata dan salam basket.